Untuk memastikan kesiapan dan kesigapan tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kapuas untuk menjaga wilayahnya dari sebaran virus corona atau COVID-19, Bupati Kapuas Ben Brahim Bahad meninjau langsung pos Komando Satgas COVID-19 di perbatasan antara Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau yang terletak di depan kantor Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang. Kedatangan Bupati Kapuas dan rombongan di Sambut Camat Basarang Selamat Riyadi. Ben Brahim Bahad melihat langsung aktivitas yang dilakukan tim Satgas untuk menjaga wilayah Kabupaten Kapuas agar terhindar dari virus yang mematikan ini. Bupati meminta kepada tim Satgas perbatasan untuk dapat bertindak tepat dan tegas kepada pengendara atau warga luar daerah yang ingin masuk ke Kabupaten Kapuas tanpa maksud yang jelas. Dan cepat mengambil langkah kesehatan apabila ada orang yang mempunyai gejala-gejala terkait COVID-19. Tegas yang bertugas di perbatasan harus tegas. Kalau ada misalnya masyarakat dari daerah lain mau tinggal atau menginap di Kabupaten Kapuas itu tidak diperbolehkan. Kita tidak tahu. Intinya orang luar yang mau masuk ke Kabupaten Kapuas itu ketepatan dulu bisa selektif itu tidak boleh. Apalagi ini dan lain-lain. Nah ini kita harapkan pengertian seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahkan Indonesia. Apalagi misalnya tadi ya? Dari Jawa katanya kan? Ben juga meminta warga dari luar Kabupaten Kapuas untuk sementara tidak bermalam di wilayah kota Kuala Kapuas. Dan untuk memperketat pengamanan di perbatasan diharapkan sinergi antara TNI, Polri dalam membantu pengamanan di perbatasan yang ada. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas.